setelah berada di directory nya seperti ini teman-teman bisa jalankan miner nya dengan perintah sudok ini udah jalan miner nya di video kali ini saya akan menggunakan sistem operasi Ubuntu untuk menambang virus koin ini belum kita menambang kita harus mempunyai Wallet nya terlebih dahulu yang nantinya akan kita gunakan untuk menampung hasil mining kita teman-teman bisa buka browser lalu masuk ke websitenya virus lalu teman-teman bisa klik yang ini get Wallet ini lalu Scroll kali ini saya akan menggunakan desktop Wallet ya lalu teman-teman bisa Scroll ke bawah di sini klik yang download virus desktop karena kali ini kita menggunakan Ubuntu kita akan pilih yang ini yang Linux setelah selesai mendownload seperti ini teman-teman bisa langsung ekstrak lalu buka folder hasil ekstrakan tadi lalu di file yang ini virus desktop ini kita sorot kita klik kanan lalu run jika sudah tampil seperti ini teman-teman bisa buat profil baru di sini untuk nama profilnya webnya bebas teman-teman bisa pilih yang ini yang barusan dibuat tadi lalu teman-teman bisa klik klik yang ini yang Wallet ini kita bisa membuat Walletnya di sini di addcoin ini lalu klik yang di bagian ini kita pilih koin yang akan kita buat Walletnya karena kita akan membuat Wallet virus coin maka kita bisa pilih yang virus ini lalu continue nah disini teman-teman bisa pilih mau yang light atau mau yang native jika teman-teman mau staking menggunakan Wallet ini teman-teman bisa pilih yang native cuman dan teman-teman harus sinkronkan ke blockchain nya namun kali ini saya akan membuat yang light karena saya akan gunakan Wallet ini hanya untuk menampung hasil dari mining barus koin ini jadi kita pilih yang light ini nah disini teman-teman bisa memulihkan Wallet yang lama jika teman-teman sudah pernah membuatnya sebelumnya teman-teman tinggal masukkan sheet nya karena kita akan membuat Wallet baru kita langsung klik yang ini nah ini adalah sheet nya teman-teman simpan baik-baik untuk sheet ini ini nanti fungsinya untuk memulihkan Wallet teman-teman jika teman-teman memindahkannya ke perangkat yang lain teman-teman bisa copy lalu sama teman-teman simpan atau teman-teman bisa catat dan jangan berikan sheet ini ke siapapun ya karena yang mempunyai sheet ini bisa mengontrol penuh untuk Wallet nya jadi pastikan teman-teman amankan untuk sheet ini kita simpan dulu ya di notepad untuk memulihkan ok jika sudah teman-teman simpan maka checklist di bagian ini lalu continue lalu kita konfirmasi sheet yang tadi sudah dikasih sebelumnya kita tempelkan lagi disini ok konfirmasi lalu kita buat password nya untuk Wallet ini untuk password nya teman-teman harus yang kuat ya jadi kombinasi antara huruf dan angka huruf besar dan huruf kecil kemudian angka konfirmasi password nya lalu konfirmasi ya ini udah jadi Wallet nya teman-teman bisa melihat alamat teman-teman disini nah ini adalah alamat Wallet nya yang akan kita gunakan Oke kita copy dulu lalu kita simpan disini di notepad kita bisa tutup dulu ini lalu kita kembali dulu ke browser untuk mendownload software miningnya untuk software nya teman-teman bisa mendownloadnya di lagpool karena kita akan menambang di lagpool ya teman-teman bisa masuk ke sini lagpool.net lalu pilih yang virus untuk teman-teman yang prosesor nya menggunakan avx atau avx2 teman-teman bisa download yang ini yang helminer namun jika prosesor yang teman-teman gunakan belum support instruksi avx atau avx2 teman-teman bisa download yang ini yang nhe qminer ini untuk laptop yang saya gunakan spesifikasinya core i5 generasi ketiga jadi udah support avx jadi udah support avx maka saya akan download yang ini yang helminer ini kemudian teman-teman bisa download yang ini yang untuk Linux Ubuntu ya jika sudah selesai downloadnya teman-teman bisa langsung ekstrak ini miner nya kita ekstrak setelah di ekstrak seperti ini teman-teman bisa buka untuk hasil ekstrakannya ini lalu kita akan edit yang file ini kita klik kanan lalu open with text editor disini kita akan ganti untuk server nya kita ganti Asia Pacific AP lalu untuk port nya kita biarkan kemudian di wallet nya kita ganti menggunakan wallet yang tadi kita buat ya kemudian untuk yang helminer ini adalah nama worker nya teman-teman bisa ubah untuk CPU ini adalah thread atau logical processor yang akan digunakan untuk perangkat yang saya gunakan mempunyai 4 logical processor jadi saya hanya akan menggunakan 2 ya untuk menambang oke jika sudah seperti ini teman-teman bisa save kemudian teman-teman buka terminal kita masuk ke akses root terlebih dahulu lalu masukkan password dari ubuntu teman-teman kemudian teman-teman arahkan directory nya ke software helminer ini setelah berada di direksi terlebih dahulu seperti ini teman-teman bisa jalankan miner nya dengan perintah sudo ini ya miner nya mine.sh untuk laptop saya ini dengan spesifikasi core i5 generasi ketiga menggunakan 2 thread ini dapat hash rate segini ya 1,2 mega teman-teman bisa cek hasilnya di sini di pool nya teman-teman masukkan wallet teman-teman yang tadi dipakai di sini maka nanti akan tampil di sini nama worker nya ya ini udah kebaca di sini worker nya nah ini yang hasil yang didapat saat ini kemudian nanti akan masuk ke balance ini untuk menunggu waktu pembayaran ya karena ini akan dibayarkan setiap 8 jam sekali nah nanti jika sudah dibayarkan akan tercatat di sini jika sudah dibayarkan ke wallet teman-teman nah yang ini ini adalah estimasi harga virus koin saat ini ya oke jadi kurang lebih seperti ini ya menambang virus koin menggunakan software hellminer di operating system ubuntu sekian tutorialnya sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya